Oke guys, balik lagi bersama saya, Bule Budi Brekele. Sekarang kita ada di IB Productions. Terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan klik subscribe, kalian telah support channel ini. Dan keep being creative people. Salam Ibers. Guys, kali ini kita kedatangan tamu training. Kita tanya-tanya dulu yuk yang lagi training. IB Productions. Nah, ini orangnya nih yang lagi training masnya. Mas, enggak apa-apa ya. Kita tanya dulu sebentar mas ya. Masnya dari mana mas? Banjarnegara. Banjarnegara. Nampak ya? Nampak. Mohon maaf nih dengan mas siapa? Julianto. Julianto. Yang satunya? Maywispanto. Siapa? Maywispanto. Maywispanto. Nah mas, datang dari sana kapan mas? Terangkatnya? Terangkatnya sih semalam. Semalam? Sampai tadi pagi ya? Ini hari sih, sempat saya nginep di depan. Mau nginep dulu? Baru tadi pagi. Emang tujuannya datang kemari tuh beli mesin DTG apa gimana? Apa ada yang lain? Emang mau kesini, mau. Emang khusus buat beli mesin. Nah, ini kan banyak mas ya? Yang jual DTG itu banyak. Kok masnya langsung tertarik gitu sama IBDTG-nya? Dari mananya mas? Kalau satu sih, pertama saya lihat video. Dari video itu, saya cari informasinya. Ternyata di Bekasi. Bekasi, sayangnya saya lebih kenal daerah Bekasi. Bekasi, 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 Bekasi. Dari tempat lain. Soalnya dulu, dulu saya kan pernah di sini, mau jaya dua. Oh iya mau jaya dua, deket mau jaya dua. Jadi, wah, tinggal ke utara dikit. Iya, deket tetanggaan sama mau jaya dua ini. Iya. Dulu, sekarang belum. Sebelumnya, mohon maaf nih mas, usahanya apa sih? Apa kerja apa? Apa nih? Saya apa aja sih? Dulu, kalau misalnya ini sih, dulu kan kayak di Fashion. Fashion. Dulu juga ngurus Sablonan sama Bordiran. Bordiran. Nah, kebetulan waktu itu terus pindah haluan, kerja-kerja pabrik. Tapi ternyata ada kesan boring apa segala-apa, pengen mengulang. Iya, pengen usaha lagi ya. Yang lama lagi. Yang lama lagi. Jadi, ini, kaos. Iya, jadi ini awal lah berarti mas ya di DTG ini? Kalau DTG awal. Awal. Kalau Sablon manual. Dulu manual. Manual dulu ya. Kalau manual udah ada ininya ya. Apa basic-basicnya lah ya. Kalau basic sablon manual sih. Nah, kalau desain-desain juga bisa kan mas ya? Emang. Ya, bisa tapi amatiran. Ya, amatir. Terus sembari belajar mas. Nah, untuk nanti mas ke depannya nih. Ini kan mau pemasarannya, kaosnya tuh bagaimana kira-kira? Kalau untuk pemasaran, kalau untuk pemasaran kalau saya lihat sih, kalau sekarang harus online ya? Online, ya. Ada toko nggak di rumah mas? Gue buka toko nggak kira-kira? Kalau toko, nggak. Soalnya, apa namanya? Kayak kalau toko-toko aja kadang sekarang konvensional kalah sama online ya? Iya bener. Kalau temen saya kan... Kalau online kan seluruh Indonesia mas ya? Ada. Dia kayak bistro lokal gitu. Cuma, tanya dia kalah lagi. Sama online? Iya. Iya bener. Oke, terima kasih banyak mas untuk partisipasinya. Nanti kita lanjut lagi mas ya. Oke, oke. Terima kasih. Ya guys, barusan sudah kita tanya-tanya. Nah, itu masih tadi training. Jadi dia training tanpa nyolok tinta guys. Mesin langsung kita kirim. Nah, lebih lanjutnya kita lihat nanti. Jus! Jus! Bisa nanti kalau makanya kita lakukan head mirror dulu. Pertama kali dia biasanya langsung stand back. Misalkan kita lakukan head mirror di sini aja. Kalau makanya dia langsung stand back, Mas, bisa begini lagi di sini. Kita tingin yang kita belum lakukan di sini. Kalau kita lakukan di sini, kita lakukan di sini. Kita lakukan di sini. Kita lakukan di sini aja. Nah kita lakukan di sini aja ya. Ini kita lakukan di sini. Kita lakukan di sini. posisinya sudah terang, tidak gini, baru mas bisa melakukan penyaklunan, pemeriksaan penyaklunan itu bisa di kontrol channel, atau di debit entry ini bisa cari yang connect, mungkin kalau mas, maktas 1, maktas sama copy 1 disini kan kita sudah melihat penyaklunan, jadi kita klik ke penyaklunan klik ke penyaklunan, kalau momennya dia dalam posisinya dia langsung stand, mas nabukkan head cleaning, disini bisa, dan disitu bisa kalau sudah head cleaning, baru mas nabukkan disini, klik ke menu check, klik ke menu check ke tadi saya akan tunjukkan siap, kalau kamu sudah menyebabkan, kamu sudah menyebabkan kalau kamu sudah menyebabkan percayaan, kamu sudah menyebabkan kamu sudah menyebabkan percayaan kamu sudah menyebabkan dia 행ading adik kareng, kamu sudah menyebabkan ANGES di sini biar produk hitam, nanti setelah ini hitam mengatakan di tempat angin template tatakan utang, tatakan mas, ya tapi di sini belum bisa setting, nanti mas sudah di setting dulu dimenukan ini, baru di menu template, nanti waktu penginstalan pertama kali, dia masuknya di sini, yang ada kerah, ini kerahnya usahakan mas jangan di yang ada kerahnya, mas di tengahnya ini, nah disipukan dan nanti yang mas ubah dulu, dari start A, di start J, di partenya, di red, atau di headnya sekalian ini mas di buku pandan belum ada, mas bisa, apa namanya, bisa foto dulu dari desktop di bawah, momennya, kanannya yang kita tarik, kanannya dia gitu, usahakan di part-profesionalnya ini, masuknya di strung, kalau di strung, dia masuknya profesional, momennya kita tarik, yang bawah, kanannya dia gitu, dia gitu, kalau yang kiri, kita tarik, bawah gitu. iya sekalanya misalkan gambar ya kita kasih tau dulu dari sini artinya dia keluar misalkan yang waktu penyempat kesanannya kita tutup dari sini misalkan gambar buat tangga piso dia ukurannya di 35 kini misalkan kita muntok sampai 43 kini nanti kita lihat di mesin baterainya ukurannya 38 kini 38 kini bacain kalau di gambar-gambar distro yang 10 blok itu ukurannya 35 kini 30 kalau 4 kubadis ini nanti apa? kubadis itu bisa keluar ya? ada sisa keluar misalkan ini bikin kebanyakan ukurannya 35 kini terus bikin maka kubad? apat kubadis itu seperti kubadis itu dari